Intro Salam sejahtera, salam satu milisya, terima kasih karena masih setia bersama saya dengan lihat channel Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Penyanyi dan pelakon Jananik memohon maaf kepada mana-mana pihak yang meluat atau tidak selesa dengan perkongsiannya sebelum ini Yang didakwa sudah berpisah dengan kekasihnya Denny Sazman Janan berkata dia mengaku belum cukup matang dan kuat untuk mengawal situasi terbabit Saya minta maaf seandainya hantaran saya menyakitkan mata dan hati sesetengah orang Saya sedar tak cukup matang dan kuat untuk mengawal situasi macam ini Tulisnya dalam hantaran terbaru yang dimuat naik di Instagram Menurut perkongsian itu, Janan memuat naik tangkap layar seorang peikut yang meluahkan rasa kurang senang Dengan perkongsian kisah cintanya dengan Denny yang dikabarkan sudah berakhir Dalam hantaran sama, Janan turut memuat naik foto dirinya di Vensi Itali bersama iringan muzik yang dikatakan single terbarunya Menurut Janan, dia berjanji akan kembali dengan lebih kuat dan percaya masa akan menjadi pengubat segala kedukaan Saya berjanji akan kembali dengan kuat, hanya waktu akan merawat segalanya tulisnya lagi Dalam masa sama, Janan turut memuat naik lirik lagu yang dikatakan single terbarunya itu Terima kasih mentari setiap pernah membelai hati yang dahaga Pernah mendakap jasad yang meronta Sedarlah aku sayang tidak selamanya berpanjangan Sayangnya penghuni jiwa tidak lagi pulang tulisnya Terdahulu, Janan menimbulkan spikulasi dalam kelangan peminat Apabila memuat naik hantaran seakan-akan memberi gambaran cintanya dan Denny sudah berakhir Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih kerana menonton!